Debit air di bendungan atau wadu gonggang yang berada di desa Janggan, Poncol, Magetan, kini mulai menyusu drastis seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Menurut petugas lapangan dari BBWS Bengawan Solo hingga bulan September 2024 ini, kondisi air di wadu gonggang hanya menyisakan air sekitar 600 ribu meter kubik atau 40 persen dari kondisi normal sekitar 1 juta 500 ribu meter kubik. Meski masih bisa mensuplai kebutuhan air baku untuk PDAM serta ke lahan pertanian warga pada musim tanam ketiga ini, namun kapasitas suplai air ke lahan pertanian mulai berkurang. Pada musim tanam kedua kemarin, air dari wadu gonggang masih bisa mensuplai air ke lahan petani sekitar 1.392 hektare yang berada di tiga kecamatan yaitu Poncol, Lembean, dan Parang. Karena tampungan air terus menyusut pada musim tanam ketiga ini, air di wadu gonggang hanya bisa mensuplai air ke lahan petani sekitar 120 hektare saja yang berada di wilayah kecamatan Poncol atau yang dekat dengan wadu. Kondisi alam ada saat hujan, musim hujan. Tahun 2017 itu ada inspeksi besar, sedimen masuk ke wadu itu kurang lebih 400 ribu. Nah, jadi tampungan wadu berkurang 400 ribu meter gigi. Nah, untuk saat ini bindungan gonggang masih mengairi di area kecamatan Poncol. Kurang lebih itu luasan hektare yang diairi sekitar 120 hektare. Itu untuk tanaman padi dan jagung. Dengan debit seperti itu, insya Allah untuk MT3 itu bisa berjalan untuk di kecamatan Poncol saja. Kalau saat normal itu bisa tiga kecamatan. Di kecamatan Poncol, Parang, Sambal, Lembean. Nah, itu kurang lebih hektarannya itu irigasi 1.392 hektare. Nah, untuk tampungan wadu normalnya itu Rp1.900.000. Nah, tadi terkait 2017 ada inspeksi besar berkurang Rp400.000.000 jadi Rp1.500.000. Nah, Rp1.500.000 untuk tampungan efektif di bindungan gonggang. Musim kemarau yang saat ini masih berlangsung di wilayah Magetan, penyusutan air di wadu gonggang diperkirakan masih terus terjadi. Kondisi tersebut tentu akan berdampak terhadap ribuan hektare lahan pertanian milik warga yang mengandalkan suplai air dari waduk tersebut.